Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di channelnya Sincang Semoga kita semua masih tetap diberikan nikmat sehat walafiat Nikmat panjang umur dan nikmat limpahan riski Oke di video kali ini saya akan berbagi tip Bagaimana caranya menggunakan fitur NFC yang berada di smartphone zaman sekarang Jika handphone kalian sudah ada fitur NFC nya Tapi kalian tidak bisa menggunakan bagaimana caranya Tetap ikuti video ini sampai selesai Agar kalian bisa menggunakan fitur NFC yang berada di smartphone kalian Jangan di skip dan terus tonton sampai habis Oke let's go Oke pertama-tama kita ke handphone kita Kita buka bagian depan Disini saya menggunakan HP Pocho X3 ya guys Nah Pocho X3 ini sudah ada fitur NFC nya Nah inilah fitur NFC nya Jadi sebelum kita menggunakannya kita non aktifkan dulu Lalu kita kembali dulu ke bagian layar depan Dan kita Harus mendownload aplikasi yang berada di Playstore yaitu Aplikasi cek saldo Nah ini saya akan Perlihatkan aplikasinya Klik cek saldo Lalu kita cari di pencarian Oke inilah tampilan dari aplikasi cek saldo kartu uang elektronik Jadi kalian tinggal mendownload aplikasi tersebut yang berada di Playstore Setelah itu baru kalian membukanya Oke karena saya sudah mendownload jadi saya akan membuka aplikasi cek saldo nya Tapi jangan lupa sebelum kita menggunakan aplikasi cek saldo Kita aktifkan dulu Fitur NFC yang berada di smartphone kita Oke kita aktifkan dulu ya guys Nah ini kita aktifkan dulu guys Tunggu sebentar Nah setelah aktif kita kembali lagi Ke menu depan Nah setelah aktif kita tinggal menempelkan Kartu kita Ini saya menggunakan kartu My Trip Untuk kereta api komputer lain Nah bagian belakang kita tempelkan kartu tersebut di smartphone kita Jika di bagian belakang kalian tidak bisa Biasanya bisa juga di layar depan Ini saya di bagian belakang guys Saya coba dulu Tes Bismillahirrahmanirrahim Nah ini tampilannya Nanti kita biar kebaca Nah inilah Tampilan Saldo Kartu Kereta api Komputer lain saya Ini ada saldo nya masih 26 ribu Jadi masih aman Untuk saya gunakan Nah itulah gunanya Fitur NFC yang berada di smartphone Jadi kalian bisa mengecek saldo kartu kalian Nah fitur NFC ini juga bisa mengecek selain kartu My Trip juga kartu Flash Etol yang kalian gunakan Jadi kita bisa mengecek saldo kita sebelum kita menggunakan kartu tersebut Agar kita bisa melihat saldo kita jadi kita bisa mengisi ulang bila kurang Oke demikianlah video ini semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian Tentang fitur MMC yang berada di smartphone Jangan lupa like dan share video ini Agar bisa bermanfaat untuk orang banyak Dan saya channel Sincang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton